Al-Fatihah Jujur merupakan dasar atau modal dasar seorang pembisnis yang beretika dan berahlak Orang akan respek kepada seorang pedagang yang jujur dibandingkan dengan pedagang yang tidak jujur Rasulullah SAW bersabda tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan Dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga Kejujuran sangat penting dalam hidup Bersikap jujur artinya membebaskan diri kita dari golongan orang-orang munafik Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW ayatul munafiki nasarasa Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga Jika dipercaya dia dusta Bila berjanji tidak ditepati dan bila diamanati dia berkhianat Allah akan membukakan pintu rezekinya kepada pedagang yang jujur Orang yang berkata-kata benar dalam hal apapun termasuk berbisnis Juga termasuk orang-orang yang bertakwa Allah SWT menjanjikan hal ini dalam firmanya Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah Dan katakanlah perkataan yang benar Ketika berbisnis Rasulullah SAW selalu jujur dalam menjelaskan kelebihan dan kelemahan barang yang dijualnya Tidak ada yang disembunyikan Dan ditutup-tutupi Semua kondisi barangnya diceritakan secara detail Beliau tidak menipu pelanggan dengan hanya menjelaskan sisi baik Dari produknya saja Kejujuran ini lah yang menimbulkan kesan yang sangat positif di mata pelanggan beliau Hal ini kemudian membawa beliau mendapat gelar alamin Alias orang yang jujur dan terpercaya Pada masa itu mendapatan gelar pengakuan dari masyarakat Maka amatlah luar biasa Mereka memang orang-orang yang masih memegang adat jahiliah Namun mereka juga tak segan-segan memuji orang lain Jika memang pada kenyataannya orang tersebut layak untuk mendapatkan Berdasarkan pengalaman Serta pendapat dari pembisnis yang telah sukses Dapat disimpulkan bahwa Rasa percaya atau hal yang terpenting dalam dunia bisnis Untuk dapat memulai atau melakukan usaha bisnis Harus dimulai dengan rasa percaya kepada pihak lain Untuk membangun rasa percaya Antara pelaku bisnis diperlukan kejujuran Karena rasa percaya tidak akan terbentuk dari kebohongan Sifat jujur harus dibangun kepada semua pihak pelaku bisnis Baik pemerintah, pelanggan, pemegang saham Maupun kepada karyawan dan lainnya Jika sifat jujur tidak dibangun pada usaha bisnis Dapat dipastikan usaha bisnis tersebut Tidak akan bertahan lama dan akan bangun Dengan adanya sifat jujur Pada semua pelaku bisnis Maka usaha bisnis akan berjalan baik Serta tidak ada pihak yang dirugikan Sebagai pelaku bisnis Dalam usaha bisnis apapun Semua pihak harus diperlakukan secara adil Dengan berpatokan pada norma hukum Serta sifat dasar manusia Dengan adanya sifat jujur Dan berterus terang tanpa adanya pihak Yang dibohongi Akan menimbulkan keadilan bagi semua pihak Jadi ini Strategi yang keenam Ya ini jujur dalam berbisnis Wallahu alam isu